Wei Li memulai bisnisnya 35 tahun lalu dengan mesin cetak kecil yang mencetak koran bagi warga keturunan Tionghoa di Houston. Kini ia memiliki percetakan modern yang besar dan menerbitkan beberapa surat kabar komunitas dalam beberapa bahasa di 10 kota Amerika. Populasi warga Asia di Houston yang berkembang 70% sejak tahun 2000 memicu peningkatan bisnis Wei Li, dan kini ia mencetak koran dalam sejumlah bahasa Asia. Warga Asia di Houston jumlahnya sekitar 7%, jauh lebih kecil dibanding warga kulit putih atau hispanik yang masing-masing mencapai 40%. Tapi keturunan Asia cenderung berpendidikan tinggi dan berkecukupan. Menurut Wei Li, penerbitannya telah membantu keberhasilan banyak imigran. Banyak orang yang pergi ke Houston, berpindah ke wilayah internasional, kami mencoba membantu mereka menjadi rumah mereka, untuk mencapai bisnis mereka. Wei Li juga masuk ke bisnis televisi dan internet yang menyajikan hiburan dan berita bagi komunitas warga Tionghoa. Karena masakan Chinese dikenal di seluruh dunia, ITV juga memiliki program memasak. Bekerjasama dengan sebuah stasiun televisi di Los Angeles, saluran televisi di Houston ini bersiaran sepanjang hari. ITV juga membuat program berita di internet untuk warga di Tiongkok yang memiliki perhatian besar terhadap Houston. Selain bisnis media, perusahaan Wei Li juga memiliki pusat perdagangan internasional di wilayah pecinaan Houston, dan ia juga bermitra untuk mendirikan sebuah bank lokal. Jumlah warga Asia di Houston berkembang 50% lebih cepat dibanding kota besar lain yang lebih mapan, seperti New York dan San Francisco. Dan kelompok media milik Wei Li bisa mengambil keuntungan dari adanya pertumbuhan ini. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.